Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Baiklah sobat catur semuanya Di video kali ini saya akan membagikan Satu partai catur yang Dengan endgame yang Sampai ada 4 menteri ya Yaitu antara Judit Polgar Versus Kalitmen ya Pertandingan ini terjadi di Champion Rapid Zuerich Switzerland kalau gak salah Dan pada tahun 2009 Kita langsung saja ke permainannya Sekarang juga let's go Judit Polgar Memegang bidak putih dan Kalitmen memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan pion E4 Dibalas dengan pion C5 Sisi lens defense Kuda F3 Pion E6 Pion D4 Pion makan pion Kuda makan pion Kuda C6 Kuda C3 Pion D6 Gajah E3 Kuda F6 Gajah E2 Gajah E7 Pion G4 Pion D5 Pion D5 Pion makan pion Pion makan pion Kuda makan pion Kuda makan kuda Menteri makan kuda Mengancam Mengancam Benteng ya Gajah ke F3 Menyerang balik menteri Menteri ke A5 Menteri ke A5 Skak Ditutup dengan pion ke C3 Gajah Gajah D7 Menteri B3 Mengancam pion B7 Dan disini Kalipmen Rokade pendek Sedangkan Judit Polgar Rokade panjang Kalipmen Kuda makan kuda Benteng makan kuda Gajah C6 Mengadu gajah Mengadu gajah diterima Gajah makan gajah Pion makan gajah Menteri Ke A4 Judit Polgar Mencoba untuk mengajak Pertukaran menteri Pertukaran menteri ditolak Menteri ke C7 Menteri ke C4 Pion C5 Mengancam benteng Benteng D2 Benteng A ke D8 Mengadu benteng Benteng H ke D1 Benteng makan benteng Dan benteng makan benteng Menteri makan pion H2 Benteng ke D7 Mengancam gajah Dan juga pion A7 Menteri Ke H4 Melindungi gajah Dan Menteri Ke F3 Pion H6 Menteri ke E5 Gajah Ke G5 Memaksa mengadu gajah Gajah makan gajah Pion makan gajah Menteri makan pion C5 Menteri makan pion G4 Menteri makan pion A7 Dan Kalipmen Menteri ke E5 Ke E4 Skak Ditutup dengan menteri Ke E3 Judit Polgar Kembali mengajak Pertukaran menteri Tapi Pertukaran menteri Tetap ditolak Menteri ke A4 Benteng A7 Mengancam menteri Sambil melindungi Pion A2 Menteri ke B5 Menteri D4 Menteri ke F1 Skak Raja ke C2 Menteri ke E2 Skak Ditutup lagi Dengan menteri Ke D2 Judit Polgar Terus mengajak Untuk Bertukar menteri Menteri Ke E4 Skak Tutup lagi Dengan menteri Menteri Ke F4 Menteri ke D4 Lagi Lagi-lagi Mengajak Pertukaran menteri Dan Pertukaran menteri Terus ditolak Menteri Ke F5 Skak Raja ke C1 Pion E5 Mengancam menteri Menteri D2 Pion G4 Benteng D7 Raja ke H7 Pion A4 Disini juga Judit Polgar Punya Tiga pion bebas Hanya saja Sebelah Sayap Menterinya Sudah tidak ada Perlindungan Benteng Ke A8 Pion B3 Raja G6 Raja B2 Benteng H8 Raja A3 Benteng H2 Menyerang Pion F2 Dua kali Menteri Ke D6 Skak Raja Ke H7 Pion A5 Benteng Makan Pion F2 Pion A6 Pion G3 G3 Pion A7 Pion G2 Ini dua-duanya persiapan promosi ya Pion A8 Promosi menjadi menteri Dan Kalipman pun Pion G1 ya Promosi menjadi menteri juga Jadi ada Empat menteri Dan dua benteng ya Oke Namun disini Posisi Judit Polgar Tidak ada Posisi Untuk bisa sekak ya Masih kalah Tempo ini Oke Judit Polgar Menteri A Ke D8 Dan Kalipman Menteri Ke C1 Skak Kalipman punya Posisi yang bagus ya Bisa menyerang Bisa sekak ya Raja Ke B4 Menteri F Ke E4 Skak Ditutup dengan Pion Ke C4 Benteng Ke F3 Ya Lihatlah Disini Posisi Judit Polgar Susah untuk sekak ya Judit Polgar Menteri Ke F8 Mencoba untuk Memberikan ancaman Sekakmat Pada Petak H8 ya Eh belum ya Belum sekakmat Oke Dan disini Kalipman Menemukan langkah terbaiknya Yaitu dengan Benteng makan pion B3 Skak Dan Setelah Benteng makan pion B3 ini Judit Polgar Menyerah ya Kalau misalkan Raja makan benteng Menteri Menteri E ini akan makan pion C4 ya Sekakmat Oke Kalau Raja Ke A4 Menteri makan pion C4 ya Sekak Dan Hanya bisa ditutup dengan Menteri Dan Tentunya Menteri makan menteri Sekakmat Wow Empat menteri bro Oke Itulah akhir dari permainan ini Terima kasih Sobat catur Sudah menonton Mohon maaf jika ada salah Salah kata Genunasomus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh